Kapolda Jawa Barat memastikan jalur mudik lebaran di jalur selatan Jawa Barat sudah siap dilalui para pemudik lebaran nanti. Ya, selain menyiapkan jalur alternatif, sistem rekayasa lalu lintas juga telah dikoordinasikan di sejumlah titik yang rawan majat. Jaminan itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol M. Iryawan, yang saat meninjau langsung jalur mudik selatan Jawa Barat. Peninjauan dimulai dari kawasan Gerbang Tol Cilengi, kawasan Nagrek, serta kawasan Periangan Timur hingga Tasik Malaya dan Banjar. Meski sudah dipastikan siap dilintasi para pemudik, masih ada perbaikan kecil di sejumlah titik di kawasan ini. Kapolda Jabar mengimbau kepada para pemudik agar berhati-hati jika melalui jalur selatan karena kontur jalan yang berkelok dan bergelombang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!